Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu lagi dengan channel saya channel Kang Surur langsung aja siang ini kita akan membuat video tentang tutorial bagaimana cara pemasangan radar torrent sekarang kita langsung aja ke bawah kita langsung aja pasang pelampungnya sebenarnya pemasangan ini radar ini itu ditaruh di atas torrent saya perangkapkan ini adalah torrent maka posisi ini di atas ini kalau di torrent itu ada tempat dudukan radarnya ini cuma karena ini tutorial saya bikinkan seperti ini kita pasang langsung pelampungnya ini adalah pelampung air biasanya dari pabrikan ada yang ada isi airnya ada yang enggak kebetulan ini udah ada kalau yang belum ada dibuka aja diisi air penuh ini sudah ada kita tinggal pasang aja pemasangannya seperti ini seperti ini saya peranggapkan ini adalah torrent kalau menginginkan air ini ketika ketinggian air segini penuh maka pelampung yang atas kita ikat setinggi ini makanya nanti begitu airnya penuh segini pelampung ini akan naik ke atas dan mematikan mesin makanya kita ikat setinggi ini ikatnya begini nah kemudian yang bawah biar pelampungnya enggak kemana-mana kita ikat lagi seperti ini seperti ini ini adalah ini adalah batas atas batas air bagian atas saat posisi mesin mati kemudian pelampung yang kedua kita ikat lagi seperti ini kalau Anda menginginkan air ini ketika permukaan airnya tinggal segini hidup maka kita setinggi ini kalau Anda menginginkan sampai air hampir habis mesinnya baru hidup kita pasang setinggi ini ini bebas terserah Anda tapi saya ikat segini seperti ini kita ikat lagi seperti ini jadi pada saat air segini mesin sudah hidup lagi pada saat air sudah penuh segini mesin akan mati sekarang kita sambungkan kabelnya kita buka tutupnya kita pasang kabelnya baik disini ada 4 baut A1 A2 B1 dan B2 mana yang akan kita pakai sekarang akan saya terangkan sedikit ketika pelampung ini kita tarik ke bawah ini saya angkat dulu ketika pelampung ini saya tarik ke bawah klok maka yang A1 dan A2 connect sementara yang B1 dan yang B2 terputus kemudian kalau pelampung ini saya angkat ke atas klik begini maka yang A1 dan A2 terputus dan yang B1 dan B2 itu connect karena kita fungsikan radar ini untuk pengisian torrent maka kita pakai yang A1 dan A2 kita pasang langsung saja kabelnya kita lepas dulu murnya lepas 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 saya sudah siapkan kabelnya dan kemudian oke sudah terpasang di A1 dan A2 kemudian kita ke sambungannya ini adalah kabel yang dari radar ini adalah kabel yang dari PLN atau dari listrik dan ini adalah kabel yang ke pompa air sambungannya seperti ini usahakan yang dari PLN yang positif itu masuk ke radar kalau yang negatif ke radar boleh apa enggak boleh-boleh saja tetapi lebih bagus yang positif masuk ke radar karena ketika radar mati di terminal ini sudah tidak ada listrik sama sekali takutnya lupa pada saat perbaikan taunya mesin mati ternyata masih ada listriknya padahal disini kebalik ini ya langsung kita colokan saja listriknya mencolokannya kita colokin saya angkat dulu radernya kita colok ke listriknya perhatikan ke sini ketika air ini penuh ini ngapung ke atas ketika air ini dipakai turun-turun-turun ke sini akhirnya ini menggantung dan ini turun maka mesin hidup dan mesin ini mengisi air begitu mesin ini hidup korn ini lama-lama terisi penuh-penuh-penuh naik-naik sampai ke sini ketika sudah sampai ke sini pelampung ini akan mengapung dan akhirnya naik maka mesin mati jadi pengisian terhenti jadi saya kira hanya itu fungsi radar ini radar ini hanya sebetulnya itu hanya seperti saklar tapi saklar yang dikendalikan oleh dua pelampung ini kemudian sebentar saya copot dulu listriknya kemudian apa fungsinya dua bau yang B1 dan B2 ini fungsinya adalah fungsi kebalikan fungsinya ini ketika kita mempunyai obakan air kotor atau apa yang kita ingin mengurasnya sewaktu-waktu secara otomatis kita bisa fungsikan dua baut ini yang B1 dan B2 nanti videonya akan saya lihatkan apa fungsinya B1 dan B2 sementara A1 dan A2 nanti juga akan saya peragukan saya kira itu nanti kita langsung saja ketoran kemudian setelah ketoran nanti kita ke tempat pengurasan air kotor baik sekarang saya sudah ada di atas toran ini ada radar nah ini yang kita pasang di A1 dan A2 yang fungsinya untuk pengisian air toran sekarang kita lihat pelampungnya yang satu sudah terendam yang bawah dan yang atas itu masih menggantung sekarang akan saya turunkan radarnya nah airnya mengalir ini ada dua pompa menjadi satu radar ini pompanya lumayan besar menggunakan ground post 500 watt makanya airnya deras banget nanti setelah lama pelampung ini akan terendam dan setelah terendam yang bagian atas itu seotomatis akan mengapung dan akan naik ke atas makanya sekarang akan saya naikkan nah ini mati jadi itu fungsinya ya untuk baut A1 dan A2 nya maaf videonya tidak begitu jelas karena saya posisinya susah di atas toran sekarang kita langsung lanjut ke yang bagian kekopakan air kotor oke sekarang kita sudah ada di kekopakan air kotor saya akan menerangkan ini fungsinya radar yang menggunakan B1 dan B2 kita langsung praktekan saja cara kerjanya radar ini dan yang ini adalah pipa pembuangan yang menuju ke kot samping rumah ini adalah pipa yang ini adalah pipa dari cucian piring nah ini saya alirin mengalir nunggu radarnya sampai naik begitu nanti radarnya naik mesinnya hidup kita tunggu saja sebentar sampai mesinnya bunyi nah sekarang karena air sudah naik pelampung mengapung maka mesinnya bunyi nanti pada saat airnya sudah kembali surut pelampungnya menggantung lagi mesinnya akan mati lagi sekarang lagi proses pengumpahan air menuju ke kot ini pipanya nah kita tunggu nah mati jadi sistem kerjanya begitu ya ketika keobakan ini ada air pelampung ini mengapung mesin akan hidup dan pada saat air sudah mulai surut pelampungnya ini menggantung turun ke bawah mesinnya akan mati jadi saya kira itu saja tutorial kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video kami saya kira itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh